baru terungkap Emil Aude Romuliadi jadi pemain keturunan keempat yang bakal bela timnas Indonesia berikut ini penjelasannya tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport kalau sudah subscribe mari kita lanjut anggota XO PSSI, Hasani Abdul Ghani akhirnya mengumumkan pemain keturunan keempat Indonesia yang diminati pelatih Sintayong untuk segera dinaturalisasi melalui update terbaru Hasani di Instagram pribadinya ia memberitahukan bahwa saat ini pihak PSSI sedang bernegosiasi dengan pihak Emil Aude Romuliadi seperti yang diketahui beberapa hari yang lalu Hasani mengumumkan bahwa ada dua kandidat calon pemain yang menjadi incaran Sintayong untuk bisa memperkuat timnas Indonesia kedua pemain itu adalah Emil dan Jordi Werman hari ini kamis sore akhirnya Hasani mengungkapkannya dan pemain itu ternyata adalah keeper Sampdoria yakni Emil Aude Romuliadi tentunya nama Emil bukanlah sebuah kejutan karena memang sempat beberapa kali diisukan diincar PSSI untuk segera dinaturalisasi menariknya kabar dari Hasani pun mengatakan sejatinya Emil belum pasti menjadi pemain keturunan Indonesia yang bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat ini sebab saat ini pihak PSSI dan Emil masih terus berkomunikasi menurut pernyataan Hasani saat ini manajer Emil meminta waktu satu hari untuk menjawab ajakan PSSI tersebut tentunya pihak PSSI terutama Sintayong sangat berharap keeper berusia 25 tahun itu tertarik membela sekuat Garuda kolega kami di Italia sudah bertemu dengan manajer Emil Aude Romuliadi mereka meminta waktu satu hari untuk menjawab ikut atau tidak semoga aja Emil berkenan bergabung tim NAS Indonesia kata Hasani Abdul Ghani dikutip dari Instagram pribadinya untuk yang belum tahu Emil Aude Romuliadi merupakan keeper Sampdoria yang lahir di Mataram Indonesia kendati demikian ia yang memiliki darah Indonesia itu nyatanya sempat menyatakan tak berminat membela sekuat Garuda karena lebih memilih mencari peluang membela tim NAS Italia Emil Aude Romuliadi dua kali menolak tawaran membela tim NAS Indonesia pertama pada tahun 2016, kedua pada Oktober 2021 penolakan keduanya disampaikan sang ayah, Edi Muliadi yang memberikan pernyataan tegas bahwa saat ini Emil lebih fokus berkarir di Italia kendati demikian, tampaknya saat ini PSSI berhasil menyakinkan Emil untuk memilih Garuda ketimbang tim NAS Italia terbukti dengan pihak mereka yang sedang mempertimbangkan penawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi terima kasih, semoga Emil Aude Romuliadi dapat gabung tim NAS Indonesia salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya selamat menikmati